Rebus 300 ml santan kekentalan sedang Tambahkan 200 ml endapan air pandan atau jus dari daun pandan Yang terbuat dari 8 lembar daun pandan yang dicuci bersih kemudian dipotong-potong Lalu di blender menggunakan air kurang lebih 200 ml Jika ada bisa juga ditambahkan dengan 4 lembar daun suci agar nanti hasil warnanya cantik Rebus sampai pinggirannya mendidih seperti ini ya Saat direbus harus diaduk terus kemudian matikan kompornya Dalam wadah masukkan 125 gr gula pasir atau jika suka manis bisa ditambah 1.4 sendok teh garam 125 gr tepung beras 125 gr tepung terigu Saya memakai tepung terigu serba guna Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur rata saja Santan sudah saya diamkan kurang lebih 10 menit agar uap panasnya berkurang Kemudian masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya Agar nanti adonannya tidak keburu matang Untuk santan jangan dimasukkan langsung semuanya ya Nanti tepungnya bisa matang Aduk aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang bergerindil Agar hasil warnanya lebih cerah lagi bisa ditambahkan pasta pandan atau berwarna hijau Saring adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar licin atau tidak ada yang bergerindil Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Ini boleh tidak pakai ya Jika tidak suka Kemudian aduk lagi sampai tercampur dengan rata Nyalakan kompornya Gunakan api sedang seperti dalam video Kemudian beri alas pada bawah cetakan Dan panaskan cetakannya Ini untuk hasil jadi adonannya ya Tidak terlalu encet Juga tidak terlalu kental Adonan saya pindah ke dalam wadah Agar nanti mudah saat dituang ke dalam cetakannya Setelah cetakan benar-benar panas Dan saya panaskan selama kurang lebih 20 menit Kemudian saya percikan air garam yang terbuat dari 1 sendok teh garam Dicampur dengan air minum sedikit Lalu tuang adonan ke dalam cetakannya Untuk tingkat keberhasilan kue bikang Yaitu juga ditentukan dengan adonan Serta tingkat kepanasan cetakan Jika cetakannya kurang panas Maka kue bikangnya tidak akan bersarang Tapi jika terlalu panas Sampai terlalu mengebul cetakannya Maka sebelum bersarang Kue bikangnya akan mematang terlebih dahulu Jadi tentunya akan gagal Keberhasilan kue bikang juga bisa dilihat Dari biasanya itu muncul gelembung di tengah-tengah adonan Itu tandanya kue bikang bersarang dan berhasil Saat menjelang matang Saya berikan areh ya Terbuat dari setengah saset santan instan Yang saya kasih sejemput garang Kemudian diaduk rata Tidak pakai pun juga tidak apa-apa Jika pakai Maka akan menambah rasa gurih pada bikang Dan menambah kelenturan kue bikangnya Mempercepat kematangan yang bagian atas Kita tutup sebentar saja ya Tidak ditutup pun juga tidak apa-apa Untuk adonan yang saling menempel Bisa kita pisahkan ya Agar nanti memudahkan untuk mencukilnya Agar hasilnya tidak melubat Saya tuang adonan setengah bagian cetakan lebih sedikit saja Kemudian cukil kue bikangnya Untuk mencukilnya bisa juga memakai alat yang terbuat dari bambu ya Atau alat apa yang kita punya di rumah Seperti punya saya Sudil kecil Lihat hasilnya Sudah terlihat lentur dan berserat ya Untuk santan Saya memakai santan instan kemasan kecil yang 65 ml Sebanyak 2 saset Yang 1,5 saset Saya tambahkan air Sampai berjumlah 300 ml Dan yang setengah saset lagi Saya buat untuk olesan atasnya ya Tapi tidak saya ubah ya Alhamdulillah Hasilnya sangat memuaskan Untuk cetakan yang saya pakai Menghasilkan 9 biji kue bikang Seratnya cantik ya Juga terlihat mengkilap Untuk penambahan minyak goreng Menghasilkan kue bikang yang lebih mengkilap ya Lihat hasilnya pun juga lentur Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Rasanya benar Barang kurih Manisnya pas Dan juga wangi pandanya Benar-benar mantap Assalamualaikum